Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyeta Adrianto dalam program 100 Institute Dan kita masih membahas soal-soal pada bab, impuls, dan momentum Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menghitung kecepatan balok setelah ditumbuk oleh benda yang mula-mula diikat dengan tali Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui, ada sebuah benda yang diikat dengan tali, dengan M1 adalah 4 kg, dilepaskan dengan kecepatan awal 0 mengenai balok M2 sama dengan 6 kg yang awalnya diam seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini Jadi ini adalah gambarnya ya Sobat 100, benda 1 mula-mula memiliki kecepatan awal 0, balok adalah benda 2 nya ya, ada di lantai seperti ini Keterangan berikutnya, jika koefisien restitusi E sama dengan 0,25 dan diketahui panjang tali adalah 5 meter Pertanyaannya, kecepatan balok setelah tumbukan itu berapa meter per second? Oke Sobat 100, disini kita lekapi dulu ya gambarnya ya Diketahui di soal M1 adalah 4 kg, M2 adalah 6 kg Diketahui panjang tali adalah 5 meter, sehingga posisi awal benda 1 itu memiliki ketinggian H5 meter Diketahui di soal bahwa koefisien restitusi E sama dengan 0,25 Lalu yang ditanya adalah V2 aksen, kecepatan balok setelah tumbukan Nah, kita tidak bisa langsung menghitung V2 aksen Langkah pertama yang perlu kita hitung adalah kecepatan benda 1 di titik B Jadi V1 ini nilainya berapa? Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kemudian disini Sobat 100 tinjau titik A dan titik B Yang mana di titik A dan titik B ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik Sehingga energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B Di titik A awalnya benda 1 itu memiliki kecepatan awal 0 Lalu bergerak sampai di titik B Titik B ini jadikan acuan H sama dengan 0 Sehingga di titik B hanya ada energi kinetik saja Di titik A hanya ada energi potensial saja Sehingga E di A sama dengan E di B Rumus energi potensial adalah MGH Rumus energi kinetik adalah setengah MV kuadrat Yang mana benda yang kita tinjau adalah benda 1 Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya M1 kalikan G kalikan H sama dengan setengah M1V1 kuadrat Disini ada bentuk yang sama M1 di ruas kiri dan M1 di ruas kanan Ini kita coret habis Maka yang terbaca G kali H sama dengan setengah V1 kuadrat Atau bisa kita tulis ulang menjadi V1 kuadrat sama dengan 2GH Kita masukkan angka tanpa keterangan di soal Nilai G adalah 10 meter per second kuadrat H sama dengan 5 meter Sehingga kita masukkan angka V1 kuadrat sama dengan 2 kalikan 10 kalikan 5 Kita hitung sama-sama ya Sobat 100 2 kali 10 adalah 20 20 kalikan 5 hasilnya adalah 100 Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya V1 kuadrat sama dengan 100 Nah ini kita akar untuk mendapatkan nilai V1 Akar dari 100 adalah 10 Jadi V1 sama dengan 10 meter per second Sampai sini Sobat 100 paham ya Ini langkah pertama kita menghitung V1 Nah di soal diketahui koefisien restitusi 0,25 Sehingga langkah kedua disini Sobat 100 gunakan rumus koefisien restitusi Yang mana formulanya adalah E sama dengan negatif V1 aksen kurang V2 aksen per V1 dikurangi V2 Kita masukkan angka V1 sudah dihitung 10 meter per second V2 sama dengan 0 karena balok mula-mula diam Nah nilai E adalah 0,25 Boleh kita nyatakan dalam bentuk pecahan yaitu 1 per 4 ya Sehingga 1 per 4 sama dengan negatif V1 aksen kurang V2 aksen Dibagi dengan 10 Karena V2 nya sama dengan 0 ya Berikutnya angka 10 ini kita pindah ruaskan ke ruas kiri Jadi yang di ruas kiri itu adalah 1 per 4 kalikan 10 Hasilnya adalah 2,5 Lalu tanda negatif ini kalikan ke bentuk V1 aksen min V2 aksen Sehingga kita dapatkan yang di ruas kiri adalah 2,5 Yang di ruas kanan V2 aksen kurang V1 aksen Nah bentuk ini boleh kita tulis ulang menjadi V1 aksen sama dengan V2 aksen kurang 2,5 Ini disimpan dulu ya Sobat 100 Nah berikutnya langkah yang ketiga Sobat 100 gunakan hukum kekekalan momentum Yang mana momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan Ini kita tulis secara lengkap ya Sobat 100 sebelum tumbukan momentumnya adalah M1 kali V1 tambah M2 kali V2 setelah tumbukan adalah M1 kali V1 aksen ditambah M2 kalikan V2 aksen Kita masukkan angka V1 sudah dihitung 10 meter per second V2 sama dengan 0 Masa 1 4 kilogram Masa 2 6 kilogram V1 aksen ganti dengan bentuk ini V2 aksen kurang 2,5 Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 4 kali 10 ditambah 6 kali 0 sama dengan 4 kalikan V2 aksen kurang 2,5 Ditambah 6 kalikan V2 aksen Kita hitung sama-sama ya Sobat 100 6 kali 0 hasilnya 0 4 kali 10 hasilnya 40 40 tambah 0 hasilnya tetap 40 Kemudian yang di ruas kanan Disini ada bentuk yang dalam kurung ini kita hitung satu-satu ya 4 kalikan V2 aksen jadinya 4 V2 aksen Tambahkan dengan 6 V2 aksen jadinya 10 V2 aksen Lalu angka 4 kalikan dengan negatif 2,5 hasilnya adalah negatif 10 Sehingga kita dapatkan di baris berikutnya Yang di ruas kiri adalah 40 Yang di ruas kanan 10 V2 aksen kurang 10 Nah negatif 10 ini pindah ruas ke kiri jadi penjumlahan Jadi yang di kiri ini adalah 40 tambah 10 hasilnya 50 Yang terbaca nanti 50 sama dengan 10 V2 aksen Untuk mendapatkan V2 aksen Maka angka 10 ini pindah ruas jadi pembagian ya Sehingga V2 aksen sama dengan 50 dibagi 10 Ini tinggal dibagi saja V2 aksen sama dengan 5 meter per second Ini jawaban akhirnya ya sobat 100 Oke sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Jadi ingat baik-baik kalau ada bentuk gambar seperti ini Benda 1 mula-mula diikat dengan tali Dilepas dengan kecepatan awal 0 mengenai balok yang mula-mula diam Ditanya kecepatan balok setelah tumbukan Maka untuk mengerjakannya disini ada beberapa step perhitungan Yang pertama sobat 100 gunakan hukum kekekalan energi mekanik Jadi yang pertama tinjau benda 1 di titik A dan di titik B Yang mana disini berlaku energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B Ingat di titik A awalnya benda 1 memiliki kecepatan awal 0 Sehingga energi kinetik awalnya 0 Di titik A hanya ada energi potensial saja Kemudian di titik B ini benda 1 akan menumbuk balok Sehingga di titik B benda 1 hanya punya kecepatan Ketinggiannya dianggap 0 karena sebagai acuan Jadi di titik B hanya ada energi kinetik saja Energi potensialnya sama dengan 0 Nah gunakan rumus energi potensial MGH Rumus energi kinetik setengah MV kuadrat Nanti dapatkan bentuk ini V1 kuadrat sama dengan 2GH Masukkan nilai G 10 meter per second kuadrat H Masukkan yang panjang tali ini Lakukan perhitungan ketemu V1 Ini langkah yang pertama Langkah yang kedua Sobat 100 gunakan rumus koefisien restitusi Untuk kasus ini formulanya adalah E sama dengan negatif V1 aksen kurangi V2 aksen per V1 kurang V2 Sobat 100 masukkan nilai V1 dan V2 Masukkan nilai E Nanti dapat bentuk ini ya V1 aksen sama dengan V2 aksen kurangi 2,5 Nah bentuk ini disimpan dulu Lalu langkah yang ketiga Sobat 100 gunakan hukum kekekalan momentum Yang mana momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan Nah sebelum tumbukan rumus momentumnya ditulis lengkap Yaitu M1 V1 tambah M2 V2 Setelah tumbukan rumus momentumnya adalah M1 kalikan V1 aksen ditambah M2 kalikan V2 aksen Nah sobat 100 masukkan angkanya Lakukan perhitungan Ingat V1 aksen pakai ini ya V1 aksen sama dengan V2 aksen kurang 2,5 Ini lakukan perhitungan nanti ketemu ya Kecepatan balok setelah tumbukan adalah sekian meter per second Begitu ya sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Nah kalau sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, mandarin atau ingilis Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal Oke sobat 100 selamat belajar ya